Wisata Indonesia, Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah untuk segera melakukan standarisasi kapal wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjamin kenyamanan dan juga keamanan para wisatawan Nah, apa saja standarisasi yang dimaksud oleh Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur kami menghubungi Ketua Asita NTT, Abed France, untuk menyampaikan informasi ini selengkapnya dan pendengar, selamat pagi juga untuk Anda yang sudah tinggalkan komentar di kolom komentar pendengar ya untuk Pak Marcelinus Dari, selamat pagi ya untuk Anda dan juga untuk yang lainnya yang sudah bergabung dan menyaksikan kami melalui Facebook RRI Pro 1 ND akan kami hadirkan juga informasi lainnya ya selamat pagi untuk Yanti Undak, Emilia dan juga beberapa yang lainnya ini ya ada Angga Tua Sikal, Yopi Pare, Wilhelmus Asadaga dan juga Bernonober yang sudah memberikan like-nya ya di Facebook RRI Pro 1 ND pendengar kami sudah terhubung dengan Ketua Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed France Pak Abed, selamat pagi Selamat pagi, Mbak Deci Pak Abed, ini kita sayangkan terjadi lagi kapal wisata di Labuan Bajo yang terbakar lalu pihak Anda ini kemudian mendorong agar ada ditetapkannya ya standarisasi kapal wisata di Labuan Bajo karena kita tahu Pak Abed, Labuan Bajo ini sudah ditetapkan sebagai destinasi super premium kalau ada kejadian-kejadian ini kita khawatirkan akan bisa mencoreng citra destinasi prioritas tersebut begitu Pak Abed ya ya betul Pak Deci, jadi kita harapkan pelayanan yang ada di destinasi super premium itu sebanding dengan label yang di sematan di Labuan Bajo itu sebagai destinasi super premium sendiri karena kami di industri ini melihat bahwa sebenarnya masih banyak pinisi-pinisi itu yang beroperasi di Labuan Bajo sebenarnya belum sesuai dengan standar pelayanan yang jangan bilang super premium tapi standar pelayanan yang nyaman dan aman aja masih belum gitu untuk beberapa ya, beberapa yang lain tentunya sudah supaya untuk semua terstandarisasi kita mendorong supaya kiranya pemerintah dapat sesegera mungkin melakukan hal itu maksudnya standarisasi itu Pak Deci ya jadi kalau misalnya ini sudah diturunkan PPKM-nya sudah mulai terkendali dan orang-orang sudah mulai beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru Asita sebagai pihak yang gencar juga mempromosikan pariwisata tentu akan berpengaruh juga begitu ya kalau ada hal-hal buruk semacam ini terjadi terus Pak Franz ya betul, jadi jangankan untuk kecelakaan ya yang sudah terjadi untuk kelihatan seperti turun dari pinisi ke bot itu Mbak Desi repeat bot untuk melanjutkan ke pulau itu banyak sekali terjadi tidak menggunakan life jacket nah hal-hal seperti itu tentunya membahayakan wisatawan kan jadi kita sebagai tour operator, sebagai trend promosi pernah malah disentil oleh teman-teman di sosmed pabat itu kok gak pakai life jacket sih kan super premium destination gitu loh kalaupun dikatakan ya enggan atau menggunakan itu kita harus memaks mereka kan untuk keselamatan mereka sendiri jadi malu sendiri gitu loh Pak Deci sudah gencar mempromosikan malah ditampar begitu dalamnya ya disempel kita kan nah itu bukan kecelakaan loh nah kalau sudah terjadi kecelakaan seperti ini yang mungkin masalahnya memang karena kurang kementerian dari pihak pinisi itu lebih ribet lagi jadinya kan nah ini mungkin banyak yang seperti ini tapi belum terjadi nah supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi kami memang sudah sering untuk menyuarakan bahwa tolong distandarisasi kapal-kapal pinisi itu karena tidak semua mendapat pujian gitu loh ada beberapa yang tamu kami itu justru memberikan masukan kepada kami agar pelayanannya ditingkatkan ya ya jadi ini upaya pencegahan antisipatif ya agar tidak terjadi hal-hal serupa Anda juga menyoroti soal spesifikasi kapal kemudian pemeliharaan mesin dan alat-alat keselamatan ini sudah kemudian dikomunikasikan dengan pihak terkait yang membidangi ini agar bisa membantu kerja-kerja para pelaku wisata ya untuk gencar mempromosikan wisata ini dengan upaya-upaya antisipatif yang Anda sudah sampaikan tadi Pak Franz ya untuk beberapa owner yang kebetulan memang kita punya kerjasama tentunya sudah saya sampaikan untuk pemerintah sendiri ke beberapa pihak sebenarnya sudah juga kami sampaikan hanya mungkin konsentrasi dari pemerintah kita masih untuk masih ada infrastruktur dan lain-lain penampahan Labuan Bajo ya kita harapkan itu tidak dilupakan karena itu adalah faktor penting dari super premium di sini-sini itu sendiri kalau titol kita super premium berarti pelayanan kita pun harus seperti itu apalagi di Labuan Bajo beberapa waktu lalu di launching K3K ya untuk upaya keselamatan dan safety dan Labuan Bajo mendeklir bahwa ini adalah tempat wisata yang aman nah kayaknya kita mengurungkan kembali hal-hal tersebut begitu sudah di declare tapi kok malah kejadian-kejadian ini tetap terjadi begitu Pak Franz betul betul sekali Mbak Desi jadi jangan sampai pihak di luar kita ini mengatakan kemarin kok sudah declare nyatanya masih seperti ini tapi itu adalah hal yang wajar ada beberapa poin-poin yang mungkin sempat tidak terpikirkan jadi dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini kita kembali memperhatikan hal-hal ini Mbak Desi jadi ini jadi catatan penting kita bersama selain itu apalagi sorotan Asita ada sentilan-sentilan lain yang disampaikan pada Asita atau hasil pengamatan Asita sendiri tentang standarisasi di Labuan Bajo yang belum sama seperti labelnya destinasi pariwisata premium Pak Franz apalagi Franz? sebenarnya masih beberapa catatan lagi kalau tidak dikatakan banyak ya seperti penataan taksi pelayanan taksi di bandar sendiri kita lihat bahkan dengan kupang saja kupang masih lebih teratur untuk kereputan tamu baik sopir taksi maupun penawaran terhadap paket-paket perjalanan wisata kita harapkan pelayanan seperti itu dapat ditertibkan artinya biar rapi penumpang tidak merasa dipaksa atau wisatawan tidak merasa dipaksa jadi biarkan mereka memilih sendiri itu hal yang lebih elok sepertinya menurut kita ya ya terkait dengan ada pencanangan program sertifikat CASE Anda melihat apakah ini cukup berpengaruh begitu kepada kinerja dan juga pelayanan di Labuan Bajo Pak Franz? jujur saja saya belum melihat sebenarnya saya belum melihat adanya pembaikan pelayanan yang terstandarisasi CASE taruhlah begini sekarang ini justru banyak sekali wisatawan yang melakukan open trip open trip itu kan bergabung semua wisatawan yang dari mana mereka akan bergabung di suatu finisi atau suatu boat untuk melakukan perjalanan secara bersama-sama kalau saya saya bukan pemain open trip bukan berarti saya bukan pemain open trip lantas saya tidak menyutui bukan tapi untuk melaksanakan CASE itu kalau melakukan open trip saya rasa akan akan terdikelonggaran itu baik distancing maupun protokol yang lainnya kalau mask saya rasa sudah semua ya tapi untuk distancingnya kalau open trip itu saya rasa tidak bisa dihindari jadi memang operator harus betul-betul apa ya strik terhadap aturan yang ditetapkan oleh CASE MADC oke ya ini mudah-mudahan saja akan segera ada solusinya ASITA juga jangan berhenti ya begitu ya untuk membantu pemerintah untuk terus mengingatkan paling tidak Pak Frans ya agar ini semua bisa berjalan sesuai level yang sudah diberikan karena ini tanggung jawab besar ya menjadi suatu destinasi yang super prioritas perlu dukungan dari kita semua Pak Frans baik terima kasih Pak Frans dan mudah-mudahan kejadian-kejadian semacam ini tidak terlalu berpengaruh ASITA juga bisa memberikan jawaban-jawaban kepada kepada wisatawan ya terkait dengan bagaimana super prioritas ini tidak dijalankan belum-belum belum dijalankan secara baik sampai dengan saat itu sampai saat ini Pak Frans ya siap baik terima kasih Pak Frans sudah bersama Pro 1 RRI selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Pak Frans selamat sehat Pak Frans ke Kupang terima kasih bersama kami baru saja Ketua ASITA Provinsi Nusa Tenggara Timur Abed Frans selamat menikmati